Halo Alexa Indonesia, kali ini kita berada di sebuah dealer milik Hyundai karena mereka baru saja mengundang kita untuk melihat mobil ini yaitu sebuah mobil keluarga baru dari Hyundai yang belum pernah ada di Indonesia dan ini memang produk pertama mereka dalam hal mini crossover nah seperti apa mobilnya? Mari kita terus video ini dalam kesempatan kali ini kita hanya akan memperlihatkan bagian ekstriornya saja karena pihak Hyundai sendiri tidak memberikan izin untuk masuk ke dalam kabin interiornya karena mobil ini baru akan di launching pada saat gelaran Indonesia International Motor Show di tanggal 25 April mendatang jadi sekarang ini saya berkesempatan untuk melakukan syuting di tanggal 1 April dan ini pun masih ditahan hingga 8 April dan boleh dirilis dan sekarang kita lihat bagian ekstriornya sendiri dia punya tampilan yang sebenarnya bahasa desainnya ini sudah mengikuti beberapa generasi Hyundai yang mana di Indonesia hadir pertama kali yaitu Santa Fe dengan model lampu yang berada di bagian tengah dan grill yang berukuran besar seperti ini desainnya dan ini ada di bagian atas ini adalah sebuah lampu LED day time running light serta di sini ada lampu set kemudian di bagian lampu headlightnya sendiri jadi dia sudah dilengkapi dengan projector namun kita belum mengetahui seperti apa maksudnya teknologi yang dilengkapi pada Hyundai Kona ini apakah LED atau sekedar xenon atau bahkan mungkin halogen tapi sudah dipastikan dia modelnya lampu high beamnya terpisah jadi ada kemungkinan minimal mobil ini sudah dilengkapi dengan xenon kemudian memang mobil ini bicara soal desainnya lagi keunikannya itu adalah karena model plastik seperti ini menjadi cover pada headlightnya yang menyambung ke hingga bagian bawah bumper dan di sisi samping modelnya ini overfinder membesar seperti ini dengan ukuran yang sangat besar menjadi satu dengan cover headlight di bagian depan jadi tampilannya dari sisi samping ini terlihat sekali bahwa crossovernya ini sangat kental tapi kenapa kita sebutnya mini crossover karena dimensinya yang kecil tapi sebenarnya tidak terlalu kecil bisa dikatakan mobil ini setara seperti Mazda CX-3 maupun Toyota C-HR bisa jadi juga mungkin akan ini menjadi satu segmen dengan Honda HR-V tapi dengan tipe Prestige itu semua karena kita belum tahu soal mesinnya apakah mobil ini akan hadir dengan mesin 1600 cc turbo ataupun 2000 cc NA jadi karena di luar negeri sendiri mobil ini ada dua pilihan mesin bahkan ada mesin yang kecil yaitu 1000 cc turbo tapi kita yakini bahwa yang akan hadir di Indonesia hanya dua terakhir tadi saja yaitu 1600 cc turbo atau 2000 cc NA tapi kemungkinan akan hadir versi 2000 cc NA nya kemudian untuk pelaknya sendiri ini dia sudah dilengkapi dengan pelak ukuran 17 inci dengan band 2155 jadi ini sebenarnya pelaknya ukurannya besar tapi karena efek side holdingnya yang berwarna hitam ini hitam doff ini besar jadi membuat efek pelaknya ini tidak terlalu terlihat besar serta profil bandnya yang berukuran tebal lanjut lagi ke bagian samping di bagian samping ini dia berlanjut model crossovernya itu semakin kental kuatnya karena panel pasting ini menyambung dan ada sedikit sentuhan silver disini seperti aluminium dan kita bisa memastikan bahwa dia memiliki fitur easy access seperti keyless entry karena ini ada tombolnya disini ini akan menjadi salah satu fitur yang pasti hadir karena melihat mobil contohnya sendiri sudah ada dan berlanjut lagi nah keunikan lain adalah model kacanya yang di baris ketiga ini berukuran kecil sebenarnya ini kaca yang bisa terlihat ke bagian dalam tapi perlu diingat karena kita tidak diperbolehkan sama sekali untuk melihat interiornya bahkan ini kaca filmnya double jadi walaupun saya intip pun saya tidak bisa melihat ke bagian dalamnya jadi benar-benar ini akan menjadi sebuah kejutan nanti di EMS lanjut lagi nah ini model overvendernya berlanjut ke bagian belakang juga ukurannya sangat besar dan sebenarnya ukurannya apa bentuknya tidak simetris di bagian depan maupun di bagian belakang ini bentuknya sedikit berbeda-beda jadi memang Hyundai Kona ini punya desain yang benar-benar unik bisa dikatakan desainnya milenial banget nah itu yang mungkin bakal ditonjolin sama Hyundai Hyundai untuk produk crossovernya mereka dan keunikan itu ada lagi di bagian belakang nih lihat ya model lampu belakangnya di bagian bawah ini jadi disini sebenarnya ada lampu sen lampu mundur dan ini jadi reflektor aja tapi model seperti ini nih segitiganya ini sama persis seperti di bagian depan jadi di bagian headlightnya nah itu jadi kayak mobilnya punya dua wajah yang sama di bagian depan dan belakang gara-gara model segitiganya ini tapi untuk lampu belakangnya lampu utamanya adalah di bagian atas jadi dia modelnya lampu malam ini LED bar sedangkan lampu remnya ini buah lamp buah lampi jar biasa kemudian dia udah dilengkapi dengan third brake lamp dan spoilernya ini modelnya unik dia seolah menyatu dengan pintu bagasi tapi ada pemisah panel plastik yang membuat mobil ini tampilannya jadi benar-benar unik seperti apa yang kita lihat secara keseluruhan modelnya jadi banyak banget permainan plastiknya disini tapi sebenarnya permainan plastiknya bukan jelek tapi ini menjadi salah satu ciri khas dari Hyundai Kona dengan model garis-garis yang benar-benar eksotik lah bisa dibilang nah untuk bumper belakangnya sendiri bisa dilihat model bumper belakangnya ini dia dengan ada sentuhan silver di bagian bawah nih dengan panel plastik juga yang berukuran besar memperlihatkan karakter crossover yang benar-benar kental di bagian belakang serta dia udah dilengkapi sama 4 titik sensor parkir terus ada juga kamera mundur jadi udah dipastikan itu juga menjadi fitur standar pada mobil ini ada wiper belakang terus kita lihat lagi oh iya sistem pengereman pun juga udah lengkap karena bisa dilihat soal pengeremannya bisa dilihat sini di bagian belakang juga udah dilengkapi dengan disc brake jadi nah soal dimensi tadi sama seperti CHR nggak akan berbeda jauh dengan CHR, HR-V maupun Mazda CX-3 mungkin ini akan lebih head-to-head dengan CHR soal dimensinya kemudian di bagian belakang ini modelnya memang belum bisa dibuka seperti yang kita bilang tadi untuk pembukaan juga sudah dengan micro switch dan desainnya benar-benar unik unik banget belum ada yang bisa dibilang ini adalah desain yang berani buat sebuah crossover sebenarnya untuk di Indonesia karena benar-benar beda dari yang lain deh mungkin sebelumnya CHR yang memegang desain unik desain keren mungkin dengan adanya Kona ini bakal bisa saling bersaing kuat deh oke jadi gitu aja videonya karena kita nggak bisa ngejelasin lebih lanjut soal data spesifikasinya soal fitur-fiturnya karena pihak Hyundai sendiri sangat bungkam soal mobil ini dan mereka berharap untuk bisa melancang mobil ini nanti di EMS 2019 dimulai dari 25 April oke terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like video ini subscribe ke channel OLX Indonesia juga berikan komen di bawah serta main-main ke website kami di www.blog.lx.co.id terima kasih telah menonton tunggu video kami selanjutnya sub indo by broth3rmax